Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh ASN dan pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta serampak mengenakan pakaian bermotif batik. Sejumlah harapan disampaikan untuk Batik Indonesia, mulai dari bangkitnya industri di tengah pandemi, hingga harapan batik berjaya di dunia internasional. Di Hari Batik Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober, seluruh pegawai maupun ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mengenakan pakaian bermotif batik. Mulai dari baju, tas, hingga masker semua bermotif batik. Hal ini diakui oleh para pegawai sebagai bentuk apresiasi untuk salah satu warisan dunia yang dimiliki Nusantara. Sejumlah harapan dilontarkan oleh para pegawai, mulai dari harapan agar kembali bergeliatnya industri batik di tanah air di tengah pandemi COVID-19, hingga supaya kain batik dapat lebih dikenal di dunia internasional. Batik bukan hanya dikenal dari kalangan negara Indonesia saja, juga bisa go internasional. Semoga bisa mewujudkan tradisi Indonesia dengan baik. Lebih go internasional ya? Iya. Hari Batik Nasional mulai diperingati setiap tanggal 2 Oktober sejak tahun 2009 lalu, setelah ditetapkan sebagai warisan budaya oleh UNESCO. Dari Jakarta, Muhammad Ardian Syahputra, Ainews melaporkan.